Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali dan kita masih ada di seri Belajarlah Rafael 11 untuk pemula dan di episode kali ini, kita akan belajar gimana caranya untuk mengirimkan data dari router kita ke dalam view ya walaupun sebetulnya kita udah pernah coba melakukan ini di video sebelumnya tapi masih sederhana nah sekarang kita akan coba sedikit lebih kompleks dengan mengimplementasikannya ke dalam studi kasus postingan blog kita penasaran seperti apa? Langsung aja kita lihat oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya ada satu hal dulu yang akan kita perbaiki di coding kita ya yaitu adalah bagian navigasi kita teman-teman sebetulnya secara fungsi ini gak ada masalah ya kita udah bisa jalan, aktifnya juga udah jalan ya kalau kita pindah, kelas aktifnya udah jalan tapi, kalau teman-teman inspect lihat di dalam kelasnya, teman-teman lihat di sebelah kanan nih ada atribut aktif sama dengan aktif nah ini muncul ketika kita bikin komponen ya sebetulnya atribut ini tuh gak perlu muncul di dalam halaman HTMLnya user gak perlu tahu ini ada atribut aktif sama dengan aktif karena ini hanya untuk logic kita di dalam codingnya nah ini harus kita hilangkan kita akan jadikan atribut aktif ini sebagai properti dari komponen jadi nempelnya ke komponen, bukan ke elemen HTMLnya ya bagaimana cara menghilangkannya coba kita kembali ke codingnya teman-teman kita buka komponen navbar kita ya kita ke resources, ke views, ke components, ke navlink atau navbar ya ke navlink ya, bukan navbar sorry nah ini, jadi kalau teman-teman ingat kita punya variable namanya attributes untuk memunculkan seluruh atribut yang ada di dalam navbar kita coba dibuka navbarnya nah kita kan punya haref sebetulnya kita butuhnya haref aja kan supaya haref ini tetap muncul di komponen nah kita punya atribut titik 2 aktif kenapa kita pakai titik 2 supaya kita bisa menjalankan statement php atau ekspresi php di dalam kutipnya nah sayangnya ini kebawa nih sebagai atribut yang muncul di komponen kita disini nah kalau kita mau hilangkan kita harus bikin dulu di atas komponen ya sebelum komponennya kita tulis kita bikin sebuah directives atau fungsi dari blade yang namanya props nah gini untuk ngasih tau bahwa kita punya property untuk komponen ini nah dan props ini berisi array ya untuk mengisi property-property apa aja yang akan kita masukkan nah property yang akan kita tulis adalah aktif kita tulis pakai associative array jadi tulisnya gini yang berisi nilainya kita mau kasih misalnya false karena kita pengennya secara default tombol aktifnya false dulu ya begitu nanti di klik baru aktifnya dirubah jadi true ya true itu kita masukkan page nah sekarang karena aktif itu sudah masuk sebagai property jadi props gitu ya dia akan dikeluarkan dari attributes yang muncul di halaman HTMLnya oke kalau misalkan kita save kita lihat kita refresh sekarang harusnya aktifnya hilang tuh ya jadi gak ada nih adanya muncul disini di setiap A nya ada aktif sekarang udah gak ada tapi secara fungsi sama aja oke itu ya teman-teman ya mungkin nanti ke depannya kita bakalan nambahin props baru atau props lain ya kalau kita butuhkan oke sekarang kita masuk ke materi hari ini yaitu bagaimana cara mengirimkan data ke dalam view kita sebetulnya ini udah kita coba juga di beberapa video sebelumnya ya kita bisa ngirimin data teman-teman pakai routes ya jadi kalau teman-teman buka folder routes kita ke web kita udah pernah ngirimin data di setiap view bahkan kita udah kirimin data nih simple aja kita bisa masukin ke dalam sebuah array associative ya jadi ada data namanya title kita kirim ada data namanya name kita kirim yang ini artinya kita langsung bisa gunakan sebagai variable di dalam view nya bener kan jadi misalnya nih kita lagi ada di halaman blog kita ngirimin data berupa title ke view blog coba kita buka ya ke views blog nah disini kita langsung bisa pakai sebagai variable jadi Laravel mempermudah kita ya jadi kiriminnya key title diterima sebagai variable langsung di extract gitu nah tapi sekarang supaya lebih realistik gimana kalau kita kirimin datanya lebih kompleks kita mau bikin si halaman blog ini ceritanya menampilkan bener-bener artikel ya walaupun artikelnya masih dummy dan simple aja mungkin satu paragraph gitu ya kita bikin UI nya dulu sebelum kita kirimkan datanya jadi silahkan teman-teman buka halaman blog nanti di dalam sini kita akan bikin satu dulu aja ya kita bikin satu artikel kita bikin pakai tag nya artikel begini ya nanti dalamnya kita punya ada judul kita bikin pakai hadu aja misalnya judul artikel satu gitu kalau teman-teman silahkan cari judul yang lain yang relevan boleh terus di bawahnya kita mau bikin semacam headernya atau headingsnya ya sebagai informasi dari sebuah artikel ada siapa penulisnya ada kapan ditulisnya misalnya kita mau bikin pakai div lah ini kita bikin pakai tag A untuk nyimpen nama penulisnya untuk sekarang penulisnya kita arahkan ke tanda pagar dulu karena kita belum punya data autornya atau data penulis gak apa-apa kita kasih aja nama kita ya tulis nama kalian sendiri saya tulis Sandika Gali terus saya bisa batasi dengan tanda pipe ya nah disebelahnya kita mau tulis tanggal jadi kita bisa kasih misalnya gini 1 Januari 2024 atau nanti ini kita ambil dari database ya mungkin nanti kalau dari database nama bulannya dalam bahasa Inggris tapi gak apa-apa ya sekarang begini dulu aja berikutnya baru bodinya nah kita bikin pakai tag P aja terus kita kasih lorem terus tab aja lah ya satu paragraf dulu aja dan di akhir setiap tulisannya itu ceritanya nanti kita mau bikin tag A lagi yang ada tulisannya read more misalnya karena yang tertulis disini kan daftar dari semua artikel yang kita punya nanti tulisannya gak akan kita taruh semua kita hanya ambil beberapa kalimat aja ya supaya gak penuh daftarnya ya kita tulis read more begini terus kita mau kasih panah 2 ya kalau di dalam panah 2 kita punya HTML entity atau entitas HTML namanya danra kuo ya write arrow quotation nanti bentuknya kayak gini panah-panah 2 oke kita lihat dulu ini belum ada stylenya jadi kalau kita refresh masih begini ya kita coba styling dulu dikit aja mulai dari artikelnya kita pengen artikelnya kita kasih kelas ya kita kasih padding atas bawah dulu PY8 ini selera aja temen-temen gak mau sama pun gak apa-apa ya terus lebarnya saya gak mau penuh ini kan penuh satu layar kita mau bikin medium aja ya jadi saya mau kasih max W screen MD nah ini ya supaya kecil ya segitu cukup lah ya terus kita mau kasih border di bawahnya satu piksel aja jadi border B ya border B satu piksel warnanya abu-abu jadi border grey 500 kita ambil yang 500 supaya membatasi antara satu tulisan dengan tulisan lain wah ini kayaknya terlalu hitam ya kita kasih 300 aja nah gini ya sip nah sekarang kita turun ke H2 H2 nya mau saya kasih class kita kasih margin bottom nya 1 supaya gak terlalu nempel sama autor nya terus ukurannya kita gedein kita kasih 3XL aja ya text 3XL terus supaya dempetan tulisannya kita kasih tracking tight ya nah gitu jadi ini agak nempel oh ada tulisan welcome to my blog ini gak perlu ya H3 nya temen-temen boleh hapus aja yang disini nah perlu jadi langsung judul artikel 1 udah kita bikin tebel jadi kita bisa kasih font bold terus warnanya lebih tua ya jadi kita kasih text grey berapa 900 900 ya nah gitu cukup lah biar sama-sama tulisan blog nya oke sudah turun lagi ke div nya saya pengen ini dua-duanya tulisannya agak abu-abu ya jadi kita kasih font nya jangan terlalu besar kita kasih text base ini ya terus text grey 500 ini kita lihat ya sudah berikutnya si paragrafnya ya paragrafnya kita kasih kelas margin atas bawahnya 4 kita tulisannya tipis ya font light nah gitu ya siap lah ya cukup tinggal kita style read more nya kita kasih kelas font medium ukurannya gak terlalu tebal warnanya biru text blue 500 nah tinggal kalau kita hover kita kasih underline hover titik 2 underline ini silahkan aja selera kalau teman-teman mau ganti juga gak masalah mantap ini ceritanya untuk satu jadi kalau teman-teman mau bikin artikel berikutnya ya ini tinggal di duplikat aja silahkan kita lihat kalau ada dua gimana ya ini artikel kedua di copy aja ini judul artikel 2 misalnya saya juga yang nulis kita bikin 2 februari atau kita pakai bahasa inggris lah ya january ini juga ya gitu paling tulisannya biar gak sama kita lorem sekali lagi biar mengenerate text randomnya yang berbeda oke sip ada dua sekarang judul artikel 1 judul artikel 2 mantap nah jadi nanti tampilannya seperti ini tapi sekarang kan datanya masih kita tulis static di dalam HTML kita coba datanya kita pindahkan agar dia ngambil dari data array dulu deh ya yang kita kirim dari routes kita oke walaupun ini juga bukan cara yang bener kan nanti yang benernya pakai database ya tapi gak apa-apa sedikit demi sedikit kita perbaiki oke jadi ceritanya gini saya mau ngirim data postnya itu ke dalam array disini jadi saya mau nambahin satu buah data lagi yang namanya post gini ya kenapa pakai as jamak karena tulisannya banyak ya gak cuman satu aja di halaman ini akan ada banyak post makanya kita tulisnya post ya yang berisi kita kasih associative array array juga ya teman-teman bisa tulis di bawah gini aja ya ini begini dia berupa array yang di dalamnya ada array lagi gitu untuk nulisin satu postnya misalnya ini simple dulu aja kita punya ada title gini ya misalnya judul artikel satu gitu ya terus juga ada autornya siapa kita tulis masih manual aja gini dan untuk tulisannya kita tulis dalam body gitu ya ceritanya namanya body ini kita ambil kita contek dari sini karena kalau ketik lorem disini gak bisa ya teman-teman lorem itu harus ada di dalam html jadi saya akan mencontek yang ini ke dalam sini nah ini untuk yang artikel satu oke sekarang untuk artikel dua teman-teman tinggal duplikat aja ini ctrl c kasih koma disini enter ctrl v artikel dua misalnya saya gak tulis tanggal karena nanti tanggal itu bisa kita ambil pakai database ya jadi untuk sementara nanti tanggalnya masih manual dulu aja udah tinggal tulisannya ya tulisannya kita copy yang ini copy biar beda aja ya saya rapihin oke sudah ceritanya ini pura-puranya saya sudah punya data di dalam sini gimana supaya data ini menampilkan apa yang ada di dalam blog nah itu kan pertanyaannya ya tapi sebelumnya gimana kalau supaya representatif ya kita ganti deh ya semua blog itu jadi posts mulai dari nama file ya kita ganti ini blognya jadi post aja ya teman-teman boleh balik ke explorer ini kita rename dulu ya klik kanan rename jadi posts ini biar nanti enak kalau kita mau bikin rutenya sudah berarti kan ini sekarang ngirimnya ke posts gitu nah sambil kita ganti juga url nya jadi ini juga dikirim ke posts jadi kalau ada url ke posts tampilkan view post juga nah cuman ini harus ada yang diubah teman-teman karena kita ngirim di navbar ya kalau teman-teman balik ke navbar nah ini ke blog nih harus diganti jadi post is nya juga post ya yang blognya biarkan karena tetap blog tapi ngirimnya ke post sama satu lagi ya kalau kita scroll ke bawah kita masih punya untuk mobile nya kita cari yang bagian mobile mau di search juga boleh ya sebetulnya ya nah ini nih nah mumpung kita lagi ada di mobile navigation gimana kalau kita langsung ubah aja navigasi ini menjadi komponen juga ya sama seperti yang ada di bagian navbar biasa kita oke sekarang teman-teman balik lagi ke navbar kita nah kan dia harus harusnya bentuknya begini ya coba kita copykan dulu aja ya komponen kita kita copy kita ganti semua bagian mobile nav nya nah jadi ini untuk yang home kita ganti jadi seperti ini ya jadi kalau slash ke home nah untuk yang post juga sama ya yang post tuh kita duplikat ini harusnya ke slash post ini jangan pakai slash post terus tulisannya post itu kita lakukan untuk semuanya teman-teman boleh duplikat aja oh ini post ya ada S nya berikutnya adalah oh ini blog ya sorry sorry tetap blog paling berikutnya untuk about ini ya ini about yang ini juga about ini about yang terakhir adalah kontak ya kita duplikat lagi ini kontak yang ini kontak nah ini boleh dihapus nih yang A nya kita hapus nah coba ya kita tes apakah jalan atau tidak ya save dulu teman-teman kita kembali ke sini kita refresh kita klik nah udah ya sudah menyesuaikan jadi aman ya di versi mobile nya aman di versi desktop nya juga aman oke mantap sudah jadi sekarang sudah menjadi post udah bukan blog lagi kita kembali lagi ke rutenya oke gimana caranya data yang sudah dikirimkan ke halaman post ini bisa kita pakai nah ini gampang banget sekarang jadi teman-teman hanya butuh satu artikel aja karena artikelnya nanti akan kita looping jadi teman-teman boleh hapus satu sisakan satu ya nah disini kita akan gunakan looping teman-teman bisa pakai for each begini ya tapi karena kita lagi pakai blade kebetulan blade itu punya sebuah directives untuk melakukan looping namanya add for each nah tulisnya mirip dengan tag php tapi di depannya ditambahkan add nanti untuk for each nya kita tinggal tulis array post kita akan jadikan sebagai singularnya post ya ini variable yang kita bikin sendiri ini adalah array yang dikirim dari web oke and for each nya kita simpan di akhir dari artikel disini oke sudah ya nah ini harusnya sekarang looping nya udah jalan tapi datanya jadi sama kita lihat kita ke blog nah itu ya looping nya udah bener dua kali karena kita punya dua data ingat yang dikirim dari web itu dua data tapi datanya karena kita masih tulis manual ya dua-duanya judul artikel 1 sekarang kita akan ambil data dari array nya kita udah punya array nya kita tinggal tulis disini pakai echo blade ya kurung kurawal kurung kurawal post yang key nya adalah title nah kita mau ngambil ini post title ya yang ini gak pakai S begitu pula dengan author ini bisa diganti dengan kurung kurawal kurung kurawal dollar post kurung siku author tanggalnya kita biarin dulu aja ya dan tulisan ini nih paragrafnya kita ganti jadi kurung kurawal dollar post body nah gini sip oke ya udah artikel 1 artikel 2 mantap nah tapi seperti yang saya bilang tadi kita akan tampilkan gak semua body nya ya ini kan body nya kebetulan saya cuma nulis lorem sekali jadi cuma satu paragraf tapi anggap ada 10 paragraf nanti kan ke bawah tuh panjang ya nah gimana kalau kita potong potong misalkan saya mau yang tampil disini hanya 100 kata aja nanti sisanya kalau pengen tau klik read more nah gimana caranya kebetulan di dalam laraf file itu ada sebuah fungsi bantuan untuk string yang namanya limit nah jadi saya bisa bungkus dia ke fungsi helper namanya limit cara menulisnya gini teman-teman panggil kelas helper nya str titik 2 titik 2 karena dia static method kita tulis limit nah kasih gini masukin ke dalam fungsi nah jadi fungsi limit ini menerima 2 buah parameter yang pertama adalah string nya apa terus yang kedua kita kasih koma mau di limit berapa kata misalnya kita kasih 50 nanti dia kepotong tuh jadi cuma 50 karakter ya ini cuma 50 karakter bukan kata ya dan di akhir otomatis dikasih titik-titik-titik jadi ada elipsisnya tapi kalau menurut teman-teman ini terlalu pendek ya kita kasih 100 aja ya 100 nah tapi kok tulisannya sama oh beda ya ini tulisannya sama oh ternyata kalimat berikutnya yang beda gitu teman-teman ya kalau misalkan masih kurang misalkan mau 150 juga boleh lah gitu silahkan udah jadi yang ditampilkan gak semua kita bisa pakai limit ya nah teman-teman kalau misalkan mau cari bantuannya ada di Laravel ya karena ini fungsi-fungsi bantuannya Laravel tuh keren-keren semua nah ini teman-teman bisa mencari pakai text field di atas ya atau teman-teman boleh klik aja ctrl slash nanti cari aja misalkan string begitu ya tuh nanti kita bisa lihat ada banyak nih bantuannya yang akan kita pakai adalah limit nih jadi kita kasih limit stringnya apa mau dipotong jadi berapa ya jadi kalau bingung teman-teman langsung balik ke dokumentasi aja mantap ya jadi kita udah bisa nampilin datanya kita balik dulu ke sini ya ini close dulu datanya udah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke dalam single article jadi saya pengen kalau saya klik judulnya atau saya klik tulisan read more ini kita masuk ke halaman yang menampilkan seluruh artikelnya dengan detail oke gimana caranya kita jalanin dulu linknya ya jadi misalnya nih untuk yang read morenya ceritanya gini untuk yang read morenya ceritanya saya nanti mau mengarahkan ke halaman spesifik kita akan kasih penanda bahwa setiap artikel itu punya sesuatu yang khusus yang berbeda teman-teman boleh pakai ID ya atau nanti kalau untuk blog post itu sebaiknya pakai slug nah apa itu slug nanti kita bahas contohnya gini nanti saya pengen mengarahkan ke root post gitu ya tapi saya mau ngasih data 1 gitu yang nanti akan jadi ID nah cuman kan angka 1 ini akan saya ambil dari data yang dikirim sekarang kita belum punya angka 1 sebagai ID nya coba kita tambahkan dulu ya teman-teman balik ke webnya nah ceritanya misalnya gini untuk yang artikel 1 kita punya ID gitu misalnya ya ID nya 1 gini kita tulis manual dulu aja karena biasanya nanti ketika teman-teman punya tabel di dalam database itu ada ID nya dan ID nya biasanya unik oke terus untuk yang artikel 2 kita tulis manual ID diisi dengan 2 gitu misalnya jangan lupa pakai koma nah berarti sekarang kan kita bisa kirim nih ID nya ke sini jadi kita gak nulis lagi slash 1 tapi slash kita kasih eho dollar post ID gitu jadi sekarang kalau kita kembali ke webnya kita lihat read more lihat di kiri bawah teman-teman larafel11.test slash post slash 1 yang ini slash 2 jadi kita udah bisa ngirim ID mantap ya nah begitu pula kalau misalkan saya mau nambahin di H2 nya ya ceritanya H2 ini saya mau bungkus pakai A gini teman-teman boleh tambahin A yang mengarah juga ke slash post slash dollar post ID gini ya coba kita lihat ada juga cuman ini biar kaya tombol kita kasih aja gini deh class kalau di hover underline gitu ya supaya nanti kalau di hover ada garisnya post 1 post 2 udah tapi sekarang kalau kita klik ya kan dia masih gak nampilin apa-apa ya not found tuh karena memang gak ada halamannya sekarang kita akan tangani gimana cara tanganinya kita harus bikin rute baru yang ada yang disebut dengan wildcard nya gimana bikinnya kita coba ya jadi kita bikin dulu sama aja di bawah sini rute titik 2 get kalau ada request ke halaman posts gini tapi ada data yang mau dikirim nah datanya nanti kita tangkap sebagai ID gitu misalnya ini disebut wildcard apapun yang nanti diketik di dalam url nya misalkan saya tulis slash 1 nah maka angka 1 nya akan ditangkap sebagai variable ID disini yang nanti pada saat kita jalankan function callback nya kita akan kirimkan atau kita tangkap sebagai ID begini sehingga nanti bisa kita pakai teman-teman nih contoh ya kalau misalkan kita mau cek dulu bener gak ID nya udah kita dapetin kita dd aja ya seperti biasa kita debug dolar ID oh ini kurang titik koma oke sekarang kita coba klik salah satu ya klik yang 1 kekirim angka 1 kita klik yang 2 kekirim angka 2 udah berarti sekarang udah dapet nih ID nya udah dapet tinggal yang harus kita lakukan berikutnya adalah gimana caranya kita mencari tulisan yang ID nya 1 atau 2 gitu kan nah ini caranya yang pertama adalah kita mau gak mau harus punya dulu datanya ya jadi terpaksa harus kita duplikat ini nih array ini nih jadi teman-teman boleh copy dulu array nya sampai sini aja ya jangan semuanya array nya aja jadi disini kita harus punya datanya lagi misalkan kita punya datanya post gini yang berisi array tadi ya kasih titik koma nah sekarang tugas kita adalah mencari salah satu tulisan yang ID nya sama dengan ID yang ada di URL tadi yang ada disini nih gimana caranya caranya kita harus menggunakan sebuah fungsi bantuan di PHP sekarang khusus untuk array kalau tadi fungsi bantuannya untuk string sekarang khusus untuk array jadi caranya gini saya mau ambil satu buah post ya kalau ini kan ini jamak ya post ada S nya sekarang saya mau ambil satu caranya gini saya panggil fungsinya array jadi nulisnya arr.2.2 ada yang namanya first jadi first itu adalah mencari elemen array pertama yang ketemu berdasarkan kriteria tertentu nah ini kenapa ada garis bawah karena halaman ini belum bisa pakai cara agar halaman ini bisa pakai helpernya array kita harus import dulu atau include ya biar gampang sih teman-teman bisa klik kanan terus import kelas aja kita pilih yang ini nih illuminate support array nah kalau sudah nanti di atas otomatis sudah terimport kalau teman-teman nggak muncul ya terpaksa ini harus diketik manual ya jadi silahkan diketik di atas use illuminate backslash support backslash arr nah sekarang kita bisa pakai oke sekali lagi kalau teman-teman pengen tahu fungsinya langsung cari di Laravel ya Laravel ke dokumentasi lagi search array array kita butuhnya apa tadi first ya oh di atas ada di sini ya array first nih ketemu ya first jadi dia akan cari array yang pertama kali ketemu berdasarkan kriteria tertentu oke jadi kita bisa tulis gini first parameter pertamanya adalah arraynya jadi kita tulis pause ya dari sini parameter keduanya kita panggil fungsi callbacknya cari elemennya kita kasih kurung kurawal buka kita return ketika pause nya atau pause id nya itu sama dengan id ini jadi saya pengen cari tulisan karena nanti dia akan menelusuri satu-satu nih di dalam pause apakah tulisan itu id nya sama gak dengan id yang dikirim disini gitu kalau sama ambil terus kembalikan nilainya nah cuman sekarang problemnya adalah ini id gak bisa dipakai karena dia kehalang oleh scope dari callback functionnya ya kan teman-teman masih ingat ya variable yang kita tulis di dalam sebuah function itu hanya bisa dipakai di dalam function itu supaya kita bisa gunakan nah ini di php8 ya kita bisa pakai use disini kita ambil id oh pake kurung harusnya gini kalau kita tulis use id berarti id nya bukan variable baru yang hanya ada di dalam functionnya aja tapi dia akan ngecek di globalnya ada gak karena kita mau pakai yang ini yang di luar berarti kita harus pakai use nah terus ingat ini juga jangan pakai sama dengannya 3 ya karena kalau sama dengannya 3 kita akan ngebandingin yang satu adalah integer sedangkan id yang dikirim di url ya begitu kita nanti tulis nih yang slash 1 itu adalah string jadi semua yang ditulis di dalam url itu adalah string jadi kalau kalian mau ini bisa diganti jadi sama dengannya 2 aja udah sekarang kalau misalnya kita coba ya jangan dulu di return misalkan kita dd dulu ya postnya harusnya udah dapet coba kita klik yang 1 tuh dapet artikel 1 lengkap kalau kita klik yang 2 lengkap juga udah tinggal kita pakai caranya gimana caranya kita nanti kirim ke view nanti kita punya view yang namanya post nah ini gak ada S nya jadi untuk single post yang mengirimkan datanya yang pertama title ya titlenya kita boleh kasih single post gitu oh bukan koma ya dia panah begini koma baru disini post diisi dengan post nanti kita bikin sebuah view baru sekarang belum ada yang judulnya ini dan data yang dikirimkan adalah ini oke kita bikin dulu ya kita bikinnya biar gampang duplikat dari view post ini aja ya jadi kalian boleh gini klik kanan kita copy klik kanan paste aja akan duplikat nih kita rename jadi post gak pakai S dot blade dot php udah ini banyak post ini single post tinggal kita perbaiki disini sekarang kita gak butuh for each karena cuman satu aja kan silahkan dihapus for each nya sekarang yang tampil memang bener-bener satu post aja terus juga H2 nya gak perlu pakai A ya kan udah gak perlu di klik lagi udah ini post title ini post author nah body nya kita harus lengkap limit nya hapus karena kan ini adalah tulisan beneran yang harus lengkap paling ini terakhir tulisan read more nya jangan read more ya kita tulisnya gini back to post gitu dan ini jangan panah kanan kita ganti panah kiri kalau panah kiri kalau tadi rakuo right arrow kalau sekarang lakuo ya left arrow oke harus nyaman kita refresh ini artikel 1 mantap oh ada garis bawahnya hapus dulu ya garis bawahnya hapus ini gak perlu nih udah sip jadi udah gak ada border nya kita back oh link nya masih belum ya link nya ini kita kemana ke post aja gini oke coba lagi back to post mantap read more mantap read more artikel 1 mantap itu dia ya jadi sekarang kita udah bisa ngirimin data ke halaman post atau halaman blog ya terus kita udah bikin single article ya nah cuman ini ada problem ya teman-teman ya kalau kita pakai ID masalahnya adalah kita bisa nebak-nebak nih 1 2 gitu ya nah kecuali kalau gak ada kalau 3 nanti error tuh error ya nanti ini kita benerin belakangan lah tapi kita harus benerin dulu supaya user gak bisa nebak-nebak biasanya solusinya adalah menggunakan slug jadi slug itu adalah biasanya ngambil dari judul artikel yang hurufnya kita jadiin huruf kecil semua dan kita tempel dengan memisahkan menggunakan tanda minus dan biasanya si slug ini juga unik ya jadi contohnya gini kalau kalian balik ke web kita cek data yang pertama dulu deh ini kan title nya judul artikel 1 nih kita punya slug nya kita tambahin 1 disini ya slug id nya mau tetap ada mau dihapus juga boleh jadinya gini judul artikel 1 ini slug nya walaupun nanti ke depannya slug bisa kita bikin secara otomatis ya sekarang manual dulu aja kita tulis untuk semua artikel kita copy kita taruh disini ini judul artikel 2 jangan lupa untuk yang post nya juga ya karena ini masih manual kita copy artikel 1 yang 2 kita copy artikel 2 nah udah sekarang kita pakenya slug sehingga gini teman-teman pada saat kita mau mencari kita kirimnya bukan id lagi nih tapi slug gitu sehingga disini kita juga nyarinya atau parameter yang nangkepnya juga slug sehingga fungsi pencarian di bawah tidak lagi mencari berdasarkan id tapi mencari berdasarkan slug gini itu yang pertama ya yang kedua di halaman post nya href nya bukan lagi mengarah ke id tapi ke post slug gitu ini juga post slug ya sebenernya ini keputusan rancangan kalian aja mau pakai slug boleh mau pakai id juga boleh gitu ya tapi sekarang jadinya gini kalau kita ke halaman blog kalau kita sorot lihat tuh di bawah tulisannya judul artikel 1 bukan lagi angka dari id nya kalau ini yang kalian mau silahkan kalau mau tetap pakai id juga silahkan kalau kita cari oh ada yang salah nih berarti gak ketemu kenapa nih kita coba telusuri ya jadi disini gak ketemu nih karena ini masih id mungkin tadi kalian juga udah lihat ya slug apakah id sama dengan slug ya gak akan sama ya jadi gak ketemu harusnya sekarang ketemu kita refresh kita klik artikel 1 aman klik artikel 2 aman itu dia temen-temennya jadi cara kita untuk mengirimkan data ke view sudah oke kita udah bikin single article sudah oke kita juga sudah belajar mengenai wildcard ya yang bisa kita tulis ketika kita nulis rute di dalam webnya oke jadi mungkin itu temen-temen untuk video kita episode kali ini ya mudah-mudahan temen-temen paham dengan penjelasannya di video berikutnya gak kalah seru kita akan mulai masuk untuk membahas mengenai model ya untuk merepresentasikan data kita yang kita tulis masih manual di dalam array tadi ya nanti akan kita representasikan sebagai model jadi silahkan disimak oke jadi sekali lagi itu aja terima kasih temen-temen sudah menyaksikan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya saya Sanika Gali pamit dan seperti biasa jangan lupa titik komen sub indo by broth3rmax